Ya gue mau ngasih tau bahwa ini kebetulan lagi badai ya Lagi badai itu biasanya darah kita bakal berkurang terus 6 Gue mau ngasih tau ini mungkin tips Bukan tips juga ya Ini jadi ada pakaian yang ternyata anti badai Pakaiannya ini hanya sebatas simple yaitu topi pemadam kebakaran ini Jadi ini topi ini itu anti badai ya Ini buktinya darah gue gak berkurang ya Coba gue bakal copot Kita bakal copot Dan kita pakai topi biasa Oh ya lihat darah gue kurang Lihat kan kalian bisa lihat sendiri di sebelah kiri darah gue berkurang Nah kalau gue pakai topi pemadam kebakaran Darah gue aman tidak berkurang Akhirnya gue udah sampai indeks 4 dan hari ini di video kali ini gue bakal ngebahas beberapa mitos tentang lot dari T-rex ya Perlu kalian tahu bahwa banyak banget komplain dari player-player bahwa lot dari T-rex ini itu sangat tidak ini ya sangat tidak sangat random lah Jadi tidak bagaimana ya tidak bisa ya kita tradisikan apakah dari sisi A dari sisi B itu sangat tidak bisa dilihat ya Kenapanya ataupun untuk saat ini pun gua juga belum tahu nih sebenarnya lot T-rex ini itu based on apa atau berdasarkan apa makanya itu gua bakal disini gua bakal coba Apa ya semacam Ngasih tahu nih ada mitos-mitos Beberapa mitos-mitos yang tersebar di kalangan player itu Untuk mendapatkan lot itu harus bagaimana Gua bakal coba Ngebahas Atau ngobrolin ya Ngobrolin si mitos-mitos itu Menurut sisi pandang gua First mitos pertama Mitos pertama itu adalah Kita harus keluar dari clan Nah ini agak agak rancu juga ya Kenapa kita harus keluar dari clan Jadi ada beberapa mitos yang Yang muncul ya Yang muncul di beberapa player itu bahwa kita harus out clan Hal ini menurut mereka bahwa Dengan ada yang tidak clan ya Jadi sistem next on itu kayak kasihan gitu ke kita Jadi udahlah kamu gak ada clan Kamu player solo Yaudah kamu kaku kasih lot Semacam itulah Tapi ada beberapa yang bilang juga gara-gara ada research ya Ada research attack Research defense yang kita pakai Dimana Semakin adanya research itu ya Maka Kemungkinan lotnya itu semakin dikit Entah ini gua gak jauh juga Ini sebatas ke mitos ya Mitos sama Obrolan Obrolan teman-teman ya Obrolan player-player Bahwa Kita harus out clan Ataupun tidak pakai RC ya Reset clan pada saat kita hunting si Teranosaurus Nah sekarang pertanyaannya Bagaimana kita bisa mendapatkan damage tanpa adanya reset clan Yang kedua adalah EXP sama dengan lot Nah Ini ada mitos yang bilang bahwa EXP sama dengan lot Cuma Ternyata ini Tidak ini ya Jadi tidak Tidak bener ya Soalnya ada beberapa Beberapa hari lalu Temen gua itu EXP nya Cuma 4000 Itu dia dapet kulit Cuma 4000 sobat Jadi dia dapet kulit Walaupun cuma 4000 Nah Sekarang pertanyaannya EXP itu berkaitan sama Apa namanya Sama Lot ya Apakah bener Nah gua bakal Coba nge Sebentar ini Ini Peranggalan pertama gua ya Nge-hit Si Amergasaurus ini Wow Damagenya Dan gua kelempar coba Gua kelempar Sangat yang bilang bahwa EXP itu sama dengan lot Dan Gimana kita dapet EXP gede EXP gede itu Kita dapet dari damage Nah sekarang kalau kita Damage nya kecil Apakah kita gak dapet Nah sedangkan tadi temen gua Dia bilang bahwa Dengan dia EXP cuma Cuma berapa ya Cuma 4000 Dia dapet kulit Itu bagaimana sekarang Gua bakal coba Wow Gua mati Hahaha Gua mati Tapi gua punya instant revival Kita coba langsung aja Hit Semoga ini Nah Itu gimana sekarang Pembuktiannya ya sobat Sebenernya gua juga masih bingung Masalah EXP sama dengan lot Karena Bener-bener random ya Kalau dari temen gua Bilang bahwa Yang dapet Yang dapet Yang dapet lot Itu tuh hanya Sekitar 20 ya 20 Jadi yang dapet lot itu Hanya Sekitar Sekitar 20 lot Jadi 20 Ini ya 20 pertama Itu mendapatkan lot Dari si T-Rex ini Nah sekarang Pertanyaannya adalah Bagaimana sih Kita mendapatkan Si 20 perserta ini Apakah itu random Ataukah itu Ya Itu berdasarkan Damage kita ya Lagi-lagi Itu masih Perlu kita bertanyakan Dan mungkin Kalau kalian ada yang tahu Itu bisa kalian share Di bawah komentarnya Mitos ketiga Adalah Penggunaan Bau kayu Nah Penggunaan Bau kayu ini Agak-agak Kurang ini ya Jadi ini ada hubungannya Sama Yang pertama Sebenarnya Sama pertama Bahwa kita Gimana kita Damage kita Semakin kurang Itu semakin Bagus Nah sekarang Gimana sekarang Biar dapet Damage yang kurang Dan kita Random ya Bener-bener Kita random Di bawahnya Itu gimana Nah Sekarang Adanya penggunaan Bau kayu Ini mitos yang Agak aneh sih Sebenarnya Jadi dimana Kita itu justru Nyari damage Paling kecil Kita nyari damage Paling kecil Sobat Paling kecil Jadi bahkan Mostly hampir Tidak ada damage Bagaimana kita Kalau pakai Bau kayu Kita pakai Biar dapet damage Gimana Kita caranya Dapet aktif Nah itu agak Agak-agak Kurang gimana Gitu Wah Hai Hai Nah Sekarang Ini Mungkin bisa kalian Coba juga ya Dari penggunaan Bau kayu Atau Bau yang Bahkan Sekarang ada yang Dengan sistem Probo Atau Bau ore Bahkan Walaupun ada Bau baru ya Bau model Tulang baru Cuma Bau Boat Ataupun Ex-bau model Logam Itu mulai muncul Lagi ya Keminatannya Karena Random Ini ya Random Random Intinya Random Untuk Mendapatkan Load ini Jadi Nge-gacha Lagi-lagi Kita nge-gacha Lagi Untuk Mendapatkan Load ini Nah Ini Masih Agak Kurang Mitos Ini Agak Kurang Kuat Coba Bisa Kalian Coba Nanti Kalau Kalian Danyoba Kalian Bisa Share Di bawah Di kolom Comment Di bawah Mitos Terakhir Adalah Penggunaan Boom Lethal Blow Versi Lethal Nah Yang Ini Kenapa Jadi Entah Lethal Itu Lethal Itu Adalah Buff Kematian Jadi Sepertinya Ada hubungannya Sama Debuff Jadi Saat Kita Hunting Dengan Menggunakan Lethal Ataupun Semacam Bagian Tajam Kita Memberikan Debuff Debuff Yang Ada Di T-rex Debuff Ini Ada Semacam Spekulasi Bahwa Debuff Debuff Yang kita Berikan Semakin Banyak Lot Kita Bakal Semakin Gede Kontribusi Kita Semakin Gede Karena Apa Karena Kena Debuff Otomatis Damage Bakal Lebih Besar Jadi Walaupun Orang Lain Yang Damage Gede Kalau Tanpa Kalian Yang Ngasih Debuff Itu Bakal Nothing Atau Tidak Terjadi Apa Apa Atau Damagenya Bakal Kecina Contohnya Ini Kemarin Gue Barusan Jual Bow Dengan Lethal 12 Jadi Seperti Kalian Bisa Cek Di Video Gue Sebelumnya Ada Proses Namanya Peningkatan Lethal Nah Proses Lethal 12 Ini Gue Jual Dengan Harga 210 Padahal Buff Nya Buff Jelek Tapi Laku Ada Kemungkinan Sepertinya Ada Player Player Or Player Lain Tahu Tentang Trick Ini Bisa Kalian Coba Ini Coba Lagi Nyoba Lagi Nyoba Gue Pake Bo Dengan Lethal 8 Panet 4 Bahkan Ini Katanya Itu Mod Paku Atau Mod Sebelumnya Itu Lebih Bagus Daripada Mod Panet Untuk Mendapatkan Load Dari Si T-rex Cuma Gue Belum Tahu Mungkin Kalian Udah Ada Yang Tahu Bisa Kalian Tinggalkan Di Kolom Komentar Jadi Bisa Tahu Respon Ataupun Bagaimana Bentuknya Nah Gue Bakal Ncoba Sekarang Kita Pake Boletal Sebenernya Amarga Ini Tidak Perlu Load Tidak Ada Load System Gue Bakal Punya Namanya Boletal Gue Bakal Coba Sebenernya Apakah Damagenya Lebih Bagus Atau Enggak Karena Kalau Boletal Itu Untuk Dino Dino Gede Seperti T-rex Lebih Bagus Daripada X-bow Untuk Yang Dino Kecil Lebih Bagus X-bow Kalau Menur Gue Pribadi Dan Damagenya Agak Kurang Agak Kurang Gritnya Agak Kurang Sobat Cuma Wow Itu Gritnya Sampai Wow Ini Gue Udah Pake Anti Kenok Posisinya Gue Disini Udah Pake Anti Kenok Tapi Tetep Kenok Jadi Untuk Kalian Mungkin Lebih Mending Main Defense Saja Mending Main Defense 3000 Sobat Jadi Dengan Boletal Gue Tadi Itu Bisa Sampai 3000 Wow Kita Belum Coba Untuk Comment Untuk T-rex Bagaimana Apakah Berhasil Mungkin Kalau Kalian Udah Berhasil Dengan Memakai Lethal Ini Bisa Kalian Tinggalkan Di kolom Komentar Ataupun Wah Temen Gue Mati Sobat Jadi Kalian Bisa Tinggalkan Di kolom Komentar Jadi Misal Wow Wow Dan Dia Mati Ya Sekian Dulu Video Sekian Sekian Dulu Video Dari Gua Semoga Bermanfaat Tentang Mitos Dari T-rex Ini Ya Wow Wow Gua Dikejar Semoga Bermanfaat Dan Jangan Lupa Untuk Klik Tombol Subscribe Dan Teken Tombol Lonceng Supaya Gua Semangat Lagi Untuk Mendapatkan Untuk Menghasilkan Video-video Kreatif Selainnya Semoga Bermanfaat Dan See you On the next video Bye 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 Bye!